Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Padang resmi memindahkan Mall Pelayanan Publik yang sebelumnya berada di Gedung Pasar Raya Blok 3, lantai 4 ke Plaza Andalas, lantai 4. Pemindahan ini ditandai dengan soft opening MPP Kota Padang oleh Wali Kota Padang Henry Septa pada Selasa. Pemindahan Mall Pelayanan Publik Kota Padang ke Plaza Andalas mengikuti tren keberadaan MPP di kota-kota besar lainnya yang mayoritasnya berada di lokasi-lokasi strategis. Bagi Kota Padang sendiri, pemindahan MPP ini juga sejalan dengan janji Pemko Padang kepada Kementerian Pan-RB pada tahun 2018 silam. Wali Kota Padang Henry Septa berharap, pemindahan MPP Kota Padang ke Plaza Andalas akan semakin memudahkan warga Kota Padang dalam mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan. Ini memang upaya pemerintah pada memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kita dinas pelayanan satu pintu di PNTSD, dulunya pekerja kantor di Sompok Pemusaraya. Bagus tempat itu bagus, namun kita ada kerjasama ini. Dan ini berdasarkan pengalaman yang kami lihat di kota-kota lain seperti Tanggerang, di kota Tanggerang Selatan. Mereka mempunyai mal pelayanan publiknya yang dekat dengan tempat-tempat pusat ramai seperti Plaza, seperti Mall. Kita memiliki dengan adanya ruang yang memadai, dan kerjasama ini bisa jangka panjang, maka kita berinisiatif untuk memindahkan mal pelayanan publik yang ada di Pemusaraya ke Plaza Andalas dengan harapan semua yang berbelanja dapat nantinya menggunakan pelayanan ini, mungkin sampai 12.000, sampai hari libur pun bisa, bisa dikondisikan. Lalu memang, kebutuhan masyarakat itu besar. Sementara itu, Kepala DPM PTSP Kota Padang, Swesti Faloni menambahkan, Mall pelayanan publik kota Padang ini juga diandalkan untuk menjadi one-step public service bagi warga kota Padang. Untuk pelayanan secara optimal, diperkirakan akan berjalan pada Februari 2024 mendatang. Ya, kita proses, mulai ini tetap berlangsung proses kita persiapan MPP di Plaza Andalas ini, jaringan internet, partisi gere-gere kita sempurnakan kembali. Ini Bapenda, tempat kita beri ini untuk Bapenda, ini belum rampung, dan kita tuntaskan memang di janjari itu gelar infrastruktur, jaringan internet, pemintaan front office, dan segala macamnya. Kita memang di tahap pertama ini fokus kepada internal Pemko. Contoh, kalau masyarakat ngurus PBG, yang tadinya mesti datang ke kantor PU, terus datang lagi ke MPP, ini tidak ada lagi. Cukup datang satu di lokasi ini, PBG, semua clear urusan di sini misalnya. Itu yang coba kita tuntaskan. Izin praktek dokter, izin apotek, semua clear di satu tempat. Itu target kita memang dalam jangka waktu pendek ini. Dan instansi samping seperti Kajari, sudah oke untuk bergabung. Kita berharap juga dari pihak seperti PPJ Kesehatan, Migrasi, mungkin kita upayakanlah, kita menjanjikan MPP yang lebih representatif, sehingga baik pihak-pihak gerai yang akan mengisi gerai layanan, maupun masyarakat memang aksesnya sudah bisa dipastikan, tidak ada kendala lagi.